Assalamualaikum Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye Dia hari ini buat kebaikan sedikit Walaupun sedikit, besok sedikit, besok sedikit, besok sedikit Maka yang Rasulullah mengatakan Ini ada di dalam kitab Riyadu Salihi Nanti di padang masyar Akan dinampakkan kepadaku Kata Rasulullah SAW oleh Allah SWT Semua amal ibadah umatku Dari terkecil sampai Sampai yang paling besar Dari dosa kecil sampai dengan ibadah yang kecil Kata Rasulullah SAW Di antara ibadah yang kecil itu Memindahkan duri dari jalan Nyam gepudah je baklun kata Rasulullah Yang Muhammad sifulan sudah berbuat ini Ini ibadah dia Apa ibadah dia? Cuma memindahkan duri dari jalan Atau memindahkan sesuatu hal yang bisa merintangi orang lain Nak kaya bak jalan, nak pun jalan Gepueh yang bak jalan kaya ya Atau ada batang kayu yang apa namanya Mengganggu Dia potong batang kayu sehingga tidak mengganggu orang lain Kan hal ubat ni emang Tapi hal ubat ini kata Rasulullah Akan dinampakkan kepadaku Ini pekerjaan umatmu Dan dosa sekecil apapun akan dinampakkan juga Kepadaku kata Rasulullah Salah satunya apa? Meludah dalam masjid Meludah dalam masjid Bukan je kebiasaan orang-orang Anak perlahiran kena emang Langbali meludah emang Umi meludah Langlangkan tui meludah emang Ya orang-orang itu biasa saja Meludah-mudah biasa saja Tapi ini Rasulullah mengatakan Meludah dalam masjid Karena bisa mengutarakan orang lain Ya Kau muslimin sedang jemaah di rahmatnya Kita lanjut Was takbarus tikbara Ya masih ayat tujuh Baca Dan Menyombongkan diri Dengan Sangat Ini kalimat bahasa Indonesia Yang pun tidak lengkap Menyombongkan diri dengan sangat Ya Yang boleh emang Jadi sekarang kita tafsirkan begini Ini dalam kajian ilmu nahu Ini namanya Maf'ul mutlak Maf'ul mutlak Mengulangi sekali lagi emang Was takbarus tikbara Istagbara Yang pertama kata kerja Istikbaran yang kedua Kata benda Kalau ada seperti itu Namanya Maf'ul mutlak Ya Zahabah zihaban Raja'a rujuan Ya Ini maful mutlak Untuk apa maful mutlak ini Untuk mempertegas Kalau orang kafir itu Yang ditinggalamkan oleh Allah itu Selain 83 orang Mereka itu sombong semuanya Ya Makanya Bik tak pembong-bong Terang Kenapa Bukul tak pembong-bong Terang Lur paling lehat Harta Harta Lur paling lehat Ilmai Ilmu Allah itu luar sekali Makanya Jangan Oh lur paling Perhaya Dalam hitungan detik Habis mandum Mata Ketanya Perusahaan saya Banyak Perusahaan Gepegempa Habis mandum Jadi Jadi Bik Was takbarus tikbara Seperti iblis Maka iblis itu mengatakan Saya lebih baik Yang menyona Wur mengatakan Lur lebih kek dari Dipulannya 80 ribu tahun Berdakwah Beribadah Maka sebenarnya Saya yang layak Dikuji bukan Adam Adam baru Kau ciptakan Ya Allah Ibadah Kenapa hebat dia Dibandingkan saya Jadi makanya Jadi makanya dalam Al-Quran itu Yang mengucapkan Ana Saya 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 Itu Tidak ada Lebih Daripada Tiga Makanya Kalau ada yang mengucapkan Juga di dunia Berarti dia yang keempat Yang keempat Yang mengatakan Pertama Ana itu siapa Itu Fir'un Fir'un mengatakan Saya Tuhan Kalian paling tinggi Satu Yang kedua Iblis Saya lebih baik Daripada dia Yang ketiga Adalah Apa Iblis Apa namanya Numbrut Numbrut Apa kata Numbrut Ana Uhyi Wa Umid Saya 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 Maka Kalau ada yang Mengatakan Lul lebih Hebat Lul lebih Hebat Maka dia yang keempat Yang keempat Setelah Fir'un Numbrut Iblis Kemudian Yang ke Yang ke Yang ke Yang ke Kau Muslimin Sedang jemaah Ini Rahmat Allah Ini Makanya ada Konsep Konsep Apa Tawabu Ya Tawabu itu Merendah diri Merendah diri Makanya Apa namanya Di dalam Kitab Tasawuf itu Manusia itu Ada empat Yang pertama Orang Alim Dan dia tahu Kalau dia Alim Dia tahu Dia berilmu Maka Rasulullah Mengatakan Belajarlah Dari Dia Belajarlah Dari Dia Satu Yang kedua Ada orang Alim Tapi dia tidak tahu Dia Alim Itu pun Alim Apa kata Rasulullah Bangunkan Dia Dan belajarlah Dari Dia Yang ketiga Ada orang Bodoh Sehingga Dia mencari Ilmu Tahu Dia Bodoh Yang ketiga Yang keempat Ada orang Bodoh Tapi tidak tahu Kalau dia Bodoh Ini Madalah Maka Maka Kalau itu Tanya Dia nak tahu Kalau dia Bodoh Dia merasa Dia bodoh Kalau dia pintar Padahal Dia bodoh Dan dia tidak tahu Kalau dia itu Itu bodoh Ini lebih parah Ini kita Kasih nasihat Apa yang Apa yang Pernah Apa yang Pernah Apa yang Apa yang Apa yang Apa yang Salat Kita nasihat Baik-baik Ini Salatnya Tadi Salat Pernah Keputuh Semayang Semayang Tidak Betul Ini orang Bodoh Tidak Kalau dia Bodoh Padahal Kita kan Bacaan Yang dengar Orang Lain Sudah Sudah Habis Ayat 7 Sudah Habis Kita lanjut Ayat Ayat Kedelapan Ini Suma Ada berapa Kali Diulang Disini Suma Saya baca Dulu Suma Ini Da'autuhum Jihara Satu Suma Ini A'lantulahum Wa asrartulahum Israra Ada dua kali Suma Diungkapkan oleh Allah Disini Suma Itu Sebelum Kita terjemahkan Suma Itu Menunjukkan Kepada Dulu Alataba'udil Ahwal Menunjukkan Waktu Yang lama Makanya Da'wah Nabi Nuh Alayhi Salam Pertama Menggunakan Model Begini Dalam Waktu Yang lama Dia Robah Lagi Model Begini Dalam Waktu Yang lama Dia Robah Lagi Model Yang Berubah Untuk Untuk Metodologinya Berbeda Beda Nabi Nuh Sudah Membuat Metode Yang Berbeda Beda Tapi Tidak Mau Dengar Sudah Di Rubah Curriculum Tapi Nggak Carang Carang Seperti Iblis Iblis Itu Punya Curriculum Juga Rubah Metode Bukan Satu Metode Banyak Metode Maka Belajarlah Dari Iblis Iblis Tidak pernah Pertuasa Kita Iblis Ketika Tidak Berhasil Menggoda Satu Orang Dia Pake Metode Lain Sehingga Metode Itu Nggak Pas Allah Mengajarkan Iblis Mau Nggak Kamu Saya Ajarkan Satu Cara Insya Allah Berhasil Kata Allah Makanya Hati Hati Ini Allah Ajarkan Kepada Iblis Satu Curriculum Satu Metode Untuk Memasukkan Seorang Kedalam Daraka Apa Itu Kamu Kan Sudah Berbagai Metode Nak Berhasil Gunakan Metode Tapi Kamu Caranya Begini Godalah Mereka Melalui Hartanya Maka Ibadah Kamu Lai Ibadah Jaman Baga Allah Kacau Jat Mayang Jina Allah Kacau 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 Iblis Selalu Menggoda Manusia Ini Jitu Sangat Jitu Melalui Harta Dan Kacau 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 Makanya Kita Tak Pernah Rebote Dengan Orang Lain Tapi Kacau Kacau Makanya Melalui Anak Kacau 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 Hati Hati Ada Dua Cara Ini Yang Sangat Jitu Sekali Yang Dipergunakan Oleh Iblis Ada Satu Lagi Sebenarnya Satu Lagi Satu Lagi Itu Yang Pertama Masuk juga yang satu lagi, perempuan maka Iblis mengatakan satu cara untuk menggoda manusia yang tidak pernah luput, yang tidak pernah salah kata beliau, tombak pun yang tidak pernah salah adalah perempuan, ini kata Iblis makanya banyak sehingga apa kata Iblis, itu tidak pernah meleset, tidak pernah meleset makanya ada yang mengatakan itu masuk ke dalam amwal itu harta, maka termasuk juga ada yang mengatakan itu harta artinya apa harta itu, yang sangat berharga, maka digodalah melalui perempuan dan lain sebagainya kaum selimin sedang jamaah ini rahmatullah ya sekarang kita terjemahkan ya coba dibaca kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan ya, berarti kesimpulannya dakwahnya terang-terangan jihara itu terang-terangan saya secara terang-terangan sudah ya Allah kalau lu mendakwah mereka ya Allah ya, saya mendakwahi mereka jangan sembah patung jangan, perlu kita ketahui Nabi Nuh itu bukan orang lain bagi umatnya itu Nabi Nuh sangat dikenal oleh mereka makanya kalau kita lihat sejarahnya setiap Nabi itu dibangkitkan diutus untuk kelompoknya sendiri ya, dibangkitkan untuk kelompoknya sendiri kenapa? karena sudah dikenal Nabi Nuh itu dikenal dikenal orang yang warak dikenal lurung diakai dicuri dan orang bangsawan juga dikenal ya, jadi artinya apa? Nabi Nuh mendakwahi mereka dengan bahasa mereka sendiri dengan sangat santun sendiri dengan sangat santun sekali dengan bahasa mereka tapi tetap juga mereka tidak mau ini maknanya jihara yang kedua yang kedua ya, coba dibaca lagi ini mungkin ada lain sedikit dari mana, coba lihat kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam penggabungan ya, berarti sudah benar ini penggabungan jadi artinya dakwah Nabi Nuh yang pertama secara terang-terangan satu yang kedua sistem dakwahnya mencampur dua pak terang-terangan dan sembunyi-sembunyi yang dimasukkan sembunyi-sembunyi kata imam ini bukan artinya sembunyi tidak rajulun birajulin dia mendatangi satu orang mari kita ini tinggalkan maksiat hati dengar hija'lam mari kita ini tinggalkan maksiat hati dengar mari kita menyembah Allah jangan sembah patung nak mau dengar juga pak ya artinya dakwahnya dua model yang pertama model langsung beliau katakan jangan sembah patung-patung ini tidak memberikan mudarat dan manfaat mereka tidak mau dengar metode yang kedua dia gabungkan pak secara jahar dan secara sir digabung dua-dua jadi maka metodenya dua kalau Nabi Muhammad SAW pertama metode metode sir dulu keluarga-keluarga dulu dia dakwahi setelah keluarganya itu ada yang beriman baru secara metode metode jiharan kalau ini tidak jihar dulu setelah jihar pak dua hanya digabungkan jihar dan sir ya sudah satu ayat lagi kalau enggak satu ayat lagi biar nanti berapa enam setengah tujuh kurang sekian fakultus tagfiru rabbakum guna saya berdakwah informasi yang saya sampaikan apapun yang saya katakan tidak jauh dari kalimat ini apa kalimatnya coba dibaca apa ini maka aku katakan kepada mereka mohonlah ampun kepada Tuhanmu istighfarlah kepada Allah karena begini iman itu kan diajak kepada iman dengan beristighfar kita itu apa namanya teringat kepada Allah kita beriman kepada Allah dengan beriman kepada Allah maka akan diampuni dosa-dosa makanya kita itu apa namanya sebelum berdoa sebelum berdoa memuji Allah dulu kemudian beristighfar dulu maka ketika itu kita berdoa kepada Allah karena seorang yang berdoa kepada Allah masih ada dosa yang apa harap doa akan dikabulkan oleh Allah termasuk dosa khatiur rahim memutuskan hubungan silatur rahmi yang apa harap doa akan dikabulkan oleh Allah maka Rasulullah mengatakan doa kalian akan dikabulkan ila khatiur rahim kecuali orang yang memutuskan hubungan silatur rahmi apakah dengan saudara dekatnya atau dengan tetangganya dan lain sebagainya oh bagaimana cara minta maaf dulu hubungan silatur rahmi dulu jalin hubungan silatur rahmi dulu kemudian orang yang punya dosa juga jangan pernah harap doanya akan dikabulkan kecuali dia bertopat kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi ya nema kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah s.w.t Syekh al-Syangkiti di dalam kitab beliau apa kata beliau yang membuat kita terhijab makanya kita tanya tutah kadang-kadang kadang-kadang kita tanya bundah kadang-kadang apa kita dan Allah itu ada hijab ada hijab apa hijabnya kata beliau dosa kita hijab rupanya hari ini kita berbuat dosa kita tidak sengaja kita sudah membuat hijab dengan Allah tinggal pegada shalom kita buat hijab dengan Allah tinggal tak menganggap sudah buat dosa hijab dengan Allah sehingga sudah terhijab yang menyuka terhijab Allah mengatakan di dalam hadis kutsi maka ada dalam sebuah diskusi barang siapa yang memohon pertolongan kepadaku bertawakal kepadaku akan aku bantu dia kata Allah aku bantu dia tetapi kalau ada orang yang tidak meminta bantuan kepadaku terus berbuat maksiat apalagi dengan hijab ini makanya dia susah kenapa susah Allah tidak menolong dia dia yang tutah guruh-guruh akhirnya bunuh diri bunuh diri depresi ada juga orang stres saya pernah tanya sama dokter kenapa seorang itu bisa stroke karena lu pikiran kenapa bisa stroke karena seorang itu banyak pikiran darah tinggi dan lain sebagainya coba pikiran tenang maka akan akan tidak ada itu penyakit-penyakit penyakit itu akibat dia tanya tutah gara-gara tutah hijinah penyakit seorang tutah kundah kata keulih kata keknya coba hatinya tenang kalau hati tenang semua akan tenang tangan tenang semua akan tenang mata juga tenang makanya itu menenangkan hati tidak ada lain beribadahlah kita kepada Allah beristighfarlah kepada Allah dekatlah dengan Allah subhanahu wa ta'ala makanya Nabi Nuhu alaih salam faqultustaghfiru rabbakum maka mintalah ampun kepada Allah kalau sudah minta ampun hati itu akan tenang kalau ingin ketenangan itu mudah saja jangan baik tak pertenang jarao ni jarao itu mencuri tak kau kalah tak cabak tak jarao yang teken tak kau macam-macam maka tak pertenang jarao nyong yang pertenang hati baik tak pertenang jarao mata kalau masih baik tak pertenang mata baik kalau ikan lanjir je bagaimana cara tenangkan hati tenangkan hati kalau hati sudah tenang maka mata juga tenang maka maknanya kalau mata masih juga lihat masyiat makanya mata mata tidak tenang maknanya hatinya tidak tenang tangannya menteng jambak perut menteng jambak babah menteng jambak artinya apa hati hanya benar hatinya tidak benar makanya inti dakwah Nabi Nuhu alaih salam mengajak mereka itu untuk memperbaiki hati dengan terus beristighfar kepada Allah dan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini artinya apa dengan istighfar dan ini akhirnya apa akan diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmat tidak akan pernah turun kalau kita terus berbuat maksiat kemudian keberkahan tidak akan pernah turun kalau kita terus berbuat maksiat pencuri keberkahan Allah anak tenggeluk keberkahan kebencuri atau dia ingin mencuri Allah dia ingin mencuri Allah anak tenggeluk anak tenggeluk rahmat anak tenggeluk rahmat kenapa karena dia itu sudah melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala jadi untuk keberkahan itu hati dulu bersihkan bersih hati semua dapat yang berkali hati saya rasa cukup sekian oh ya penutupnya belum minta ampunlah kalau dalam tafsir yang lain beliau mengatakan minasyirki daripada syirik kita sudah berbuat syirik minta ampun karena syirik itu penyakit yang tidak ada ampunan kalau sudah masuk ke neraka kalau sudah masuk ke neraka seorang mati dalam keadaan syirik maka Allah mengatakan tidak ada ampunan bagi syirik kalau sudah masuk ke neraka nanti kecuali nanti ada izin Allah subhanahu wa ta'ala tetapi kalau di dunia dia syirik dia minta ampun itu masih ada kesempatan dia syirik di dunia tapi kalau dia meninggal dalam keadaan syirik kemudian dia nanti masuk ke neraka kenapa kita harus minta ampun kepada Allah inna hu kana ghaffara ghaffara itu kata Imam Al-Qurtubi kenapa kalimatnya ghaffara itu menunjukkan atarghibu fit taubah memberikan motivasi umatnya untuk bertawabat bertawabat lah bertawabat lah maka karena kita hanya mejaan banyak meninggai mungkin senang du juga meninggai ini maka istighfar astagfirullah itu terus kita lakukan astagfirullah astagfirullah mudah-mudahan ketika meninggal itu dosa yang barusan kita lakukan itu sudah diampuni oleh Allah yang baik alahan hapun itu istighfar itu ada temayang muntah dosa-dosa walaupun kecil maka akan diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka saya rata astagfirullah astagfirullah sedang diambatnya astagfirullah subhanallah mudah-mudahan mungkin Nabi Hidup Uca'i meninggal dunia ini sedang menginggim online meninggal dunia bagaimana caranya sedang menginggim judi online akan meninggal maka Rasulullah mengatakan seorang itu dia akan dibangkitkan pada posisi terakhir dia kalau posisi terakhir ribah orang lain tidak ribah tidak meninggal maka Rasulullah mengatakan posisi terakhir dia waktu dibangkitkan di padang masyar ribah teringat orang main judi online begitu juga ketika sedang main judi online dia meninggal dunia dibangkitkan di padang masyar level pendungkan dengar level ini seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran apa kata Allah orang munafiq ketika dia meninggal dunia waktu bangkit di padang masyar lon-lon dipenggut kata Allah dulu dia sudah memohongi orang mu'min ketika di padang masyar lon-lon dipenggut ini landasan kalau manusia itu dibangkitkan pada posisi dia terakhir maka kalau kita posisi ketika sujud waktu dibangkitkan di padang masyar yang teringat umat sedang sujud lu meninggal atau baca Quran umat sedang baca Quran lu meninggal dunia ini makna ghafara ghafara itu apa namanya kan ada satu lagi khafur ini ghafar ghafar itu atarif fitubah memberikan motivasi kita untuk selalu bertobat kepada Allah mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jumpa sekalian subhanakallah bihamdika selu'an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati